Itu sebenernya potensinya kayaknya lebih mentok kalo di tim Grace cok Ya kalo di tim Dragon gini ya lumayan juga tapi ini ya Oke cok kembali lagi channel Lampas Gaming channel free player yang rajin penampungannya untuk kampasan Oke sekarang kita ada di Pokken Kambing ini server Cina ya server Induk Nah di beda kali ini kita bakal ngeliatin untuk battle dari crossover arena ya Nah disini di pertama itu ada tim listrik lawan Mega Sceptile Kalah dong ya Lawan Mega Sceptile ini Dragon ya berarti ya Mega Sceptile itu kalo gak salah ada Dragon nya sama White Qrem Tapi lebih ke Fiery Rock sih ini ya Mega Dian Sea, Sernea, sama PG ya Untuk Dragon nya cuma 2 doang Nah lawannya ini listrik cok Zekrom, Black Qrem maksudku cok ya Mirai Don sama si Espikachu sama-sama 15 juta Oke levelnya juga sama-sama 133 Sama-sama Mythic plus 1 ya Mythic plus 1 nih Oke kita coba liat pertandingannya Ini masih pertandingan pertama Nanti di bawahnya aku gak tau semoga keren-keren cok Oke yang pertama ini tim listrik ya Yang pertama tim listrik Oke langsung bu ala kazam Tim listriknya yang kiri ya guys ya Nih Mega Sceptile Uh 28 juta Mega Dian Sea langsung sekarat Mega Sceptile lumayan keren ya Mega Sceptile lumayan keren cok Cuman dia lebih ke Grace ya Ketimbang Dragon menurutku ya Kalau untuk DPS Grace dia bagus Mega Garchomp untuk DPS Dragon ya memang Tapi kalau kalian adanya Ground itu ya gak apa-apa Mega Garchomp kalau ditaruh di tim Ground itu jadi sustain ya Kalau ditaruh di tim Dragon dia jadi damage-nya gede Oke White Q Remnya mati langsung cok Gara-gara Mega Sceptile ya kayaknya ya Black Q Remnya langsung mati cok Baru Ronde 1 loh tadi mati Iya gak sih aku tadi gak ngeliat soalnya Tinggal 2 doang cok White Q Rem sama PG doang Tinggal White Q Rem sama PG doang Apakah bisa survive Bisa cok Oke SP Kacunya itu Dead Immune ya PG-nya udah sekarat di depan Miraidonnya gak bakal bisa ngapa-ngapain juga ya Oke SP Kacunya mati White Q Rem Ultimate hilang semua Wow White Q Remnya ikutan mati cok Oke tinggal solo PG cok ya Versus Miraidon dan PG itu sendiri Oke PG-nya mati Udah tinggal Miraidon versus PG Udah jelas menang PG ya Ketika Miraidonnya loyo Atau pas jadi anjing itu ya Pas dia tidur Itu si Miraidon gak bisa ngapa-ngapain cok Oh ini Flygon cok Kalian liat nih Ini ya kayak ada Tornadonya gitu cok Itu kombonya Flygon sama Mega Garcom kayaknya mungkin ya Sama-sama ground soalnya mereka berdua Dragon ground ya Sama-sama Dragon ground Eh bentar 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 Bukan 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 Flygon itu Dragon flying kan ya Bukan ground kan Eh atau Flygon Flygon flying ground ya Flying ground Eh tapi Dragon sih dia harusnya Ah lupa aku cok ya Lupa Kayaknya ini ya solo PG menang cok Lawan semuanya Hmm Mega Garcom pun gak ada Gila Emang PG cok Solusinya Aku tapi kayaknya Gara-gara PG ku Tapi PG ku udah Z move Maksimal juga ya Bentar aku bingung Dia tadi PG nya pake apa ya Bentar Kita Aku ulangin bentar guys Sekali lagi ya Aku penasaran PG nya itu Dia pake health item apa Terus Q-RAM nya Black Q-RAM nya Yang ngebunuh itu siapa Bentar kita liat Habis Si PG jalan Yang aktif itu health itemnya apa Nih Black Q-RAM Black Q-RAM dua kali ultimate Oke ini ya PG Oh pake safety google Hah PG pake safety google Bentar Oh iya PG nya pake safety google Terus kita liat Si Black Q-RAM nya pake Yang ngebunuh siapa Oke ini Black Q-RAM nya udah sekarat Oh mati sendiri dia Jok Mati gara-gara kena Demek Reflex Mati gara-gara kena Demek Reflex Loh bayangin Black Q-RAM Jok Pokemon SS Mati kena Demek Reflex Gak diserang Sama siapapun Oke ini lagi-lagi ya Tim listrik kalah lagi nih Jok ya Tim listrik kalah Tapi disini memang CP nya beda 3 juta lebih ya Itu gap yang lumayan gede Jok Walaupun lawannya Itu sama-sama pake Black Q-RAM Cuman dia bukan Black Q-RAM listrik ya Tapi dia main di Black Q-RAM Dragon Disini dia pake Zigarde Mega Rayquaza Eternatus Untuk temennya Si Black Q-RAM Ini Gap nya lumayan gede ya 19 juta Lawan 17 juta Ini Listrik menang ya Tapi gap nya gede banget Jok Gap nya 4 juta 17 juta lawan 14 juta Ini gap nya kecil ya 1 juta doang gap nya Yang menang itu Black Q-RAM Ini lawannya Oh lawannya Team Dragon Jok Lawannya Team Dragon Ada White Q-RAM Zigarde Sama Eternatus Ini line up ku ke depan Jok Bakalan kayak gini Kok bisa kalah Kok bisa kalah line up ku bang Line up impianku itu Ntar kita liat Cuman aku gak pake Black Q-RAM ya Pakainya nanti White Q-RAM Cuman itu tadi kok White Q-RAM loh Dia tadi juga pake White Q-RAM Jok Tapi kalah Oke Kita masuk ke dalam pertandingannya Nih ya Yang kiri kalah Jok Padahal White Q-RAM Zigarde Eternatus Oke Yang kanan itu Apa Gara-gara pake Shiny Mega Guard of Voir kah Shiny Mega Guard of Voir nya kan Bisa ngekombo Si Mega Diancy ya Mega Diancy Sama Apa itu satunya ya Tadi perasaan ada 3 Sernyas Sama Sernyas Kayaknya Sernyas Emang masih penting ya Tapi yang kiri juga Bawa Sernyas Yang kiri juga Bawa Sernyas Mega Diancy nya Pake health item nya Zamazenta Oke ini Black Q-RAM 32 juta Langsung sekarat semua Langsung sekarat semua Yang kiri White Q-RAM nya pun sekarat Zergarde Zergarde Oke Eternatus Nah kecil banget 1,3 juta doang Ya Eternatus yang mainnya Main Poison doang Jok DOT dia ya Damage nya itu Setiap Pokemon musuh jalan Dia bakal ngurang darahnya Sama kayak Galade lah Oke ini Udah masuk Ronde 4 Dan masih Masih sama ya Masih sama jok Keadaannya Gak beda-beda jauh Walaupun yang kanan Memang Darahnya lebih gede Darahnya lebih gede Lebih banyak Nih Set 30 juta Tapi gak ada yang mati Black Q-RAM ultimate nya Gede memang Tapi gak ada yang mati Di atas Di atasnya Line up nya White Q-RAM Itu kayak ada Awan Itu awannya si Black Q-RAM Dia bakal ngasih Listrik terus gak sih Oke nice Mega Diancy yang nge-wall Nge-heal lagi Cernes nya juga bisa Nge-heal PG ya Nge-heal PG Nge-heal Zergarde juga Ronde 6 Dan masih belum ada Pokemon yang mati Cok ya Ini udah masuk ke Ronde 6 Tapi masih belum ada Yang mati Itu Black Q-RAM nya Udah sekarat Tinggal beberapa kali Pukul lagi Harusnya Tapi masalahnya Dia overclock guys Ketika dia overclock Gak bisa diserang Tapi kalau serangannya Itu AOE Kayaknya dia tetap masuk Kalian lihat Darahnya abis Si Black Q-RAM nya Oke tapi dia masih Sempet ulti 9,6 juta Oke yang kiri Sekarat semua Yang kanan Cuman 2 Pokemon Yang kiri Yang gak sekarat Cuman si Eternatus Yang lainnya Sekarat semuanya Oke Cernes nya mati duluan Yang kanan Cernes yang kanan Mati duluan Oke Cernes yang kiri Juga mati Sama Black Q-RAM Sama-sama mati 13 juta Eternatus Semakin banyak poison Kayaknya semakin Kalian lihat Cok Black Q-RAM nya mati duluan Oke Z-Garder nya mulai mati Juga ya White Q-RAM nya juga mati Sama-sama mati ya Q-RAM nya Q-RAM nya sama-sama mati Hmm Langsung PG Ternyata MVP nya ya PG nya Gila Cok Oke dia kalah Cuman gara-gara PG dong Yang kanan nanti PG nya ultimate Langsung rata semua Cok Hmm Aku jadi bingung deh PG ku harus aku kasih health item apa Gitu Cok Kita lihat yang bawah-bawah 22 juta lawan 20 juta Ini pakenya dragon Ini juga dragon ya 17 juta lawan 15 juta Menang yang 17 juta Gap nya 2 juta Oke ini listrik ya Yang kalah ya 22 juta lawan 23 juta Ini gap nya kecil nih 1 juta doang Dan disini lagi-lagi Cok ya Mega Skeptile Kayaknya Mega Skeptile Mulai masuk meta guys ya Mega Skeptile mulai masuk meta Disini dia pake dragon juga Cok ya Mega Skeptile White Q-RAM Eternatus Zygarde Tapi Kalah ya Yang pake si Siapa tadi namanya Mega Skeptile Kalah ya Kita coba lihat Pertandingannya Last nih Oke Kita masuk ke dalam pertandingannya Mega Skeptile nya ada di kiri ya guys ya Ini ya Di atas kupas ini Dia pake health itemnya Mega Skeptile sendiri Kalau damage nya Udah Gak usah ditanya Cok Damage nya Mega Skeptile emang gede Cok Sumpah Dan dia bisa nyerang barisan belakang ya Bagusnya itu Cok Nyerangnya dia pasti barisan belakang Jadi dia memang sebenarnya DPS killer Oke skill 2 nya nyerang depan ya Tuh ya kalian lihat ya Mega Skeptile nya langsung sembunyi di bawah tanah Setelah skill 2 ini kalian lihat Cuman keliatan buntutnya doang Cok Dia sistemnya sama kayak Mega Garchom lah ya Mega Garchom itu sama-sama Sembunyi di bawah Tapi setelah ultimate ya Kalau Mega Garchom Oke kalau Mega Skeptile Setelah skill 2 Setelah skill 2 Dia bakalan sembunyi Nah ketika dia sembunyi ya gitu Dia cuman ngelontarin ini Cok Roket Itu di mana buntutnya Itu kayak ada roketnya ya di ujungnya Nah roketnya itu bisa diluncurin ke ini Namanya Konoha Missile Kalau gak salah Jadi dia bakalan diluncurin ke Apa? Musuh Musuh barisan belakang sih harusnya Oke White Qrem Oh Dialga What the heck Dia tadi pake Pokemon 8 nya Dialga kah? Perasaan gak ada Dialga di Ini ya di Battlefield Gak ada Dialga loh Anjir udah ada yang pake Hah? Pokemon 8 nya Dialga Pokemon 8 nya udah ada yang baru kah? Perasaanku Pokemon 8 cuman Regi Giga Sooh sama Lugia deh Ini gak ada Dialga loh di Battlefield Cok Tadi ada ultimatenya Dialga Coba guys Kalian yang ngeliat Kalau tadi ada ultimatenya Dialga Comment di bawah Cok Habis ini nanti kita liat Cok Ada Pokemon 8 nya si Dialga atau enggak Oke Ini Mega Skeptal nya masih kena stun ya Masih kena stun Sernes yang kanan mati duluan Itu kalian lihat ya udah jadi Life of 3 ya Pohon kehidupan 3 juta doang Eternatus damage nya Ini kayaknya menang yang kiri ya Tapi tadi menang yang kanan loh ini Mega Skeptal kita liat nih Oh dia nyerang depan Cok 30 juta Langsung mati Mega Dians nya Sorry aku salah ya guys ya Skeptal doang yang nyerang ke belakang Kalau Mega Skeptal ya Shiny Mega Skeptal Nyerangnya ternyata ke depan Tapi kayaknya tetep bisa nyerang belakang deh Mungkin dia free ya Free attack gitu Bisa nyerang manapun ya Free target Oke ini kayak menang yang kiri kan ya Kayak menang yang kiri kan Mega Skeptal damage nya gede loh Hmm Kayaknya bagus juga deh ya Cuman aku enggak arti Dia itu sebenarnya potensinya Kayaknya lebih mentok Kalau di tim Grace Cok Ya kalau di tim Dragon gini ya Lumayan juga tapi ini ya Kalian liat 10 juta damage nya Tapi gak mati Eternatus nya Dia nyerang Eternatus kan tadi Ronde 7 ya Tinggal si Sampat Pokemon doang Yang kanan yang kiri masih full Cuman si Cerneas nya Jadi oke Cerneas nya udah hilang ya Cerneas nya udah hilang Garaga Dia Hoki Cok Yang kanan ini Hoki White Q-Ram nya itu nyetun terus Tuh kalian lihat 3 Pokemon kena stun White Q-Ram Kayak kena freeze ya Kena beku Yang kanan Oh satu doang yang kena Jadi yang kiri dari tadi tuh Gak bisa jalan Gara-gara kena Freeze nya si White Q-Ram Atau mungkin Memang Shiny Mega Skeptal GG Itu kalau pakai health item nya sendiri Soalnya kayak Beberapa bulan ke belakang Itu kayak Shiny Mega Skeptal Masih beneran underrated ya Dia jarang banget yang pakai gitu Sekarang tiba-tiba Nongol dan banyak yang pakai gitu Cok Walaupun gak di tim Grace ya Dia pakai di tim Dragon Kayaknya ya Mega Skeptal ini alternatif gitu Kalian bisa pakai Mega Skeptal Untuk DPS di tim Dragon Oke Zygarde nya udah meninggoy semua ya Tinggal menunggu habis doang ini Bocil-bocil Zygarde Ini set White Q-Ram Eh Mega Skeptal 2,5 juta Kecil ya Barusan ultinya Tapi di awal Kenapa ultinya bisa gede banget 30 juta loh Atau aku yang salah ya Itu tadi 3 juta Atau 30 juta guys Coba komen di bawah Cok Shiny Mega Skeptal nya Itu 3 juta Atau 30 juta sih tadi Oke ya Di akhir Sama-sama 3 versus 3 ya Cuman yang kanan Ada Primal Grodon ya Nah Primal Grodon nya Yang nge-kill White Q-Ram nya Oke Perlahan ya Ini tinggal Ya akhirnya ya Tetap ya Eternatus Cok Eternatus itu The Real God Ya Dia emang The Real God Oke Ternyata MVP nya tetap Eternatus ya Mana tadi ya Ini gak Bukan White Nah ini ya Shiny Mega Skeptal Nah bener Cok Ini kalian lihat Cok Pokemon 8 Dialga Itu udah rilis Rupanya ya Oke kita lihat Pokemon 8 Dialga loh Kita lihat nih Oke Ternyata Pokemon 8 Ada yang baru ya Yang baru ya itu adalah Dialga dan Dark Kray Cok Kalian bisa pakai Dialga sama Dark Kray Untuk jadi Pokemon 8 Pokemon 8 Untuk kalian yang belum tahu Atau kalian baru main ya Pokemon 8 itu Sama kayak Apa ya Sama kayak Pet lah ya Jadi di dalam battle Kita bisa manggil mereka Satu kali ya Selama pertandingan Ya untuk Si Dialga Pokemon 8 nya Kita lihat skill nya ya Skill nya si Ada si Dialga disini Sama Satu lagi si Dark Kray Kita coba translate Cok Ya Dia bisa ngapain aja gitu Kalau dipanggil Kedalam pertandingan Oke kita coba lihat Pertama kita lihat si Dialga dulu ya Aku penasaran sama si Dialga soalnya Cok Penasaran sama ini ya Battle 8 Trigger Condition Trigger When the Elf Release Nirvana Nah oke jadi Dialga itu bakalan datang Ketika Pokemon kita Itu ada yang melepaskan ultimate ya Ketika ada yang ultimate Bakalan manggil Dialga Nah terus number of help Jadi dia cuma bisa datang Kedalam pertandingan itu Satu kali doang Dan untuk efek dari skill nya Adalah dia akan menghasilkan 240% special attack ya Ditambah 720 SP attack Kepada random platon damage Platon itu berarti Depan belakang ya Entah yang paling atas Yang tengah atau yang bawah ya Depan belakang Demeknya Terus dia bakal ngasih Time and space acceleration To 1 steel ally Jadi dia bakal ngasih Untuk Pokemon steel ya Kalau kalian pakai Pokemon steel Ini kalian harus pakai Pokemon 8 nya Dialga Nah kalau misalkan Bang Kalau misalkan kita udah pakai Dialga Apakah kita bisa membawa Dialga Sebagai Pokemon 8 Nah itu aku masih belum tau ya Cok Untuk kalian yang nanya itu Karena aku sendiri masih belum bisa Ngeaktifin Pokemon 8 Cara ngeaktifinnya gimana Kalian harus punya Ini ya Cok Kalian harus punya Research nya Bahannya Nah bahannya itu Dapetinnya dari event ya Untuk event dari Pokemon 8 Itu mungkin Setiap 1 bulan sekali ya Aku pantau dari kemarin Setiap 1 bulan sekali Itu nongol Oke jadi itu ya Cok Untuk yang si Dialga Oh ada 1 lagi ya Dacray Dacray Tadi ada Dacray juga Cok Kalau Pokemon 8 nya si Dacray Ini sama aja Kalau kita bawa Pokemon 8 Sama aja kita kayak bawa 7 Pokemon Cok ya Di lineup kita Cuman Pokemon ke 7 Itu cuma bisa masuk 1 kali doang Oke untuk si Dacray Dia bakal nge-trigger Di awal ronde besar ya Ketika kalian masuk ronde besar Berarti sekitar ronde 2 Atau ronde 3 Itu Dacray bakalan Masuk ke dalam pertandingan Ngebantuin lineup kalian Terus dia cuman bisa aktif 1 kali selama pertandingan Untuk efek skillnya Dia bakal nge-deal 120% SP attack ya Setengahnya doang Daripada si Dialga Dialga 240% Nah tapi Dia deal 120% SP attack Itu ke semua musuh ya Itungannya Itu gedean si Dacray Cok ya Karena Dacray 120% Tapi ke semua musuh ya Kalau ditotal kan berarti 120 kali 6 Gitu ya Kalau si Siapa namanya Si Oh tetap gedean Dialga ya Kalau Dialga 240% Kali 2 Berarti 480 Enggak gedean ini ya 120 kali 6 600 gedean si Dacray Oke dia nyerang semua Pokemon Lalu dia akan Ngasih Momeng Mark ya Momeng Aku gak ngerti apa ini Momeng Mark Ketiga random enemy Ya cooldown after trigger 3 round Oke 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 Momeng ini aku gak ngerti Momeng Mark Ini mungkin semacam Kayak nightmare Gitu ya Dia bakalan Kena vulnerability Ghost Eh kok ghost Dark Sorry Dia bakal kena Vulnerability Dark Kalau ada Pokemon Dark Di tim kalian Yang nyerang Pokemon Yang kena Momeng Mark Tadi Itu bakal nambah 20% Untuk damage nya ya Tapi untuk Pokemon Dark Aja Ya sebenarnya Kalau dilihat-lihat ya Gak terlalu nyambung ya Dialga sama Dacray Karena sulit Dialga itu Pokemon 8 untuk Steel Sedangkan si Dacray Pokemon 8 Untuk tim Dark Nah untuk sekarang Tim Dark kayak gak ada Jadi lebih ke Dialga sih Dialga masih bisa ngebantu Steel Tapi jarang banget Cok yang pake Pokemon Steel Di server Cina Walaupun ya ada beberapa lah ya Kalau di server global Masih rame sih yang pake Oke itu ya guys Gimana menurut kalian Cok Pokemon 8 yang baru Coba tulis di kolom komentar Oke Nah cukupin sampai sini Cok Kalau kalian suka dengan video Klik like share Kalau kalian suka dengan gaming Seperti jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you next video Salam opes gaming Bye